Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rili Channel Di kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Atau informasi terkait dengan Cara pembuatan akun Pada aplikasi JMO BPJS Ketenang Kerjaan Hal ini sangat tutup bagi teman-teman Yang sekarang sudah memiliki Kartu BPJS Ketenang Kerjaan Baik baru memiliki Atau teman-teman sudah mendapatkan Kartu BPJS secara lama Teman-teman bisa untuk Cek saldo bahkan teman-teman bisa Untuk mencairkan saldo BPJS Ketenang Kerjaan Nah caranya sangat mudah ya teman-teman Jadi teman-teman disini harus Membuat akun terlebih dahulu Yaitu silahkan teman-teman untuk Download aplikasi di Playstore Atau di Appstore Nah untuk aplikasinya sendiri yaitu JMO ya teman-teman JMO BPJS Ketenang Kerjaan Nah untuk aplikasinya yang ini teman-teman JMO Jamshostech Mobile Silahkan teman-teman untuk download Kemudian install terlebih dahulu ya Jika sudah silahkan teman-teman Untuk buka aplikasi Dari JMO ini Nah untuk tampilannya Nanti akan seperti ini teman-teman Ini adalah tampilan awal Dari aplikasi JMO Disini bagi teman-teman Yang sudah memiliki akun Silahkan untuk login Namun disini karena saya akan memberikan tutorial Terkait dengan pembuatan akun Jadi disini silahkan teman-teman Untuk klik pada buat akun baru Buat akun baru Apakah anda sudah mendaptarkan Sebagai peserta BPJ Jamshostech Nah disini karena kita sudah mendapatkan Kartu BPJS Atau nomor BPJS dari perusahaan Disini silahkan teman-teman Untuk klik Ya saya sudah daftar Kemudian nanti kita akan diarahkan Kesini pendaptaran peserta Silahkan pilih jenis kepesertaan anda Disini ada 3 kategori Ada penerima upah Kemudian bukan penerima upah Dan pekerja migran Indonesia Nah disini karena kita adalah seorang penerima upah Maka disini silahkan teman-teman Untuk klik penerima upah Selanjutnya disini ada Pilih keluarga negaraan Untuk keluarga negaraan Karena disini kita penerima upah Yaitu warga negara Indonesia Jika sudah silahkan teman-teman Untuk klik selanjutnya Selanjutnya disini kita diharuskan Untuk mengisi data Ya teman-teman 1 sampai 5 halaman Disini ada data diri Yaitu nomor induk pendudukan Kemudian nomor peserta BPJS Atau nomor BPJS dari perusahaan Kemudian silahkan masukkan nama lengkap Kemudian tanggal lahir harus sesuai dengan KTP Ya teman-teman Langkah yang kedua Yaitu verifikasi email Pastikan terlebih dahulu Untuk emailnya aktif ya Karena nantinya Akan ada kode verifikasi Yang dikirimkan melalui email Nah disini selanjutnya Yaitu verifikasi Ini adalah verifikasi Pemberitahuan ke email Dari BPJS kekerjaan Silahkan teman-teman Untuk cek terlebih dahulu ya Apakah verifikasinya Sudah masuk atau belum Jika sudah silahkan teman-teman Untuk input Dan kemudian silahkan teman-teman Untuk klik verifikasi Selanjutnya langkah yang ketiga Yaitu untuk verifikasi Nomor handphone Ini sama sehalnya Seperti emailnya tadi Pastikan untuk Nomor dari Handphone teman-teman Aktif ya Karena nantinya akan Ada pengiriman SMS Namun bagi teman-teman Yang memang Tidak mendapatkan SMS Pastikan terlebih dahulu Isi pulsa ya Karena setiap Operator beda-beda Ada yang gratis Ada juga yang harus berbayar Tapi biasanya Untuk SMS dari BPJS ini gratis Nah setelah teman-teman Masukkan nomor telpon Nanti akan ada Kode verifikasi Dan seperti biasa Kita masukkan Kode verifikasinya Kemudian klik selanjutnya Selanjutnya Langkah keempat Yaitu Buat kata sandi Disini silahkan teman-teman Untuk membuat kata sandi Yaitu Kata sandi Minimal 8 karakter Yang terdiri dari Huruf kapital Huruf kecil Angka Dan karakter khusus Nah disini Untuk kata sandi baru Kemudian Konfirmasi kata kata sandi Itu disamakan Teman-teman Jika sudah Silahkan teman-teman Untuk klik selanjutnya Halaman yang terakhir Yaitu Saratan ketentuan Disini silahkan teman-teman Untuk baca terlebih dahulu Kemudian Jika sudah Silahkan teman-teman Untuk klik Saya setuju Ya teman-teman Nah dan Perdaftaran Berhasil dilakukan Jadi teman-teman Sudah bisa Mendapatkan Seluruh layanan Yang terdapat Pada aplikasi GMO BPJS Ketengkerjaan Nah baik teman-teman Semoga video tadi Memberikan manfaat Dan menjadikan Wawasan untuk kita semua Dan jangan lupa Untuk dukung channel ini Dengan menekan Tombol subscribe Kemudian nyalakan Tombol lonceng Untuk mengetahui Semua pemberitahuan Terbaru dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh